Halo Sobat, salam jumpa lagi Melanjutkan kisah Nogo Sosro Sabu Inten Dalam episode Demak Kenangan Masa Lalu Bagi Sobat semua, selamat menikmati Salam Budaya Melihat sikap yang demikian, Maiso Jenar pun menjadi tertekun heran Tetapi, menghadapi sikap ini ia tidak berani gegabah Sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuinya Dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tak menguntungkan Maiso Jenar semakin heran Ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras dengan suaranya yang nyaring Begitu kerasnya ia tertawa Sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya Sebaliknya, para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian Seketika tubuhnya menjadi gemetar Sebab dengan demikian, Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian Bahwa dalam waktu singkat, ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya Dan biasanya, dipegangnya kedua kaki lawannya itu Diputar di udara Dan dengan sekali tetap Dihantamkan pada pohon sawo di tepi arena itu Sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan Melihat hal itu Ki Asum Gede ikut menjadi cemas Ia melihat nyata-nyata bahwa Pukulan Maiso Jenar tepat mengenai dada Tetapi pukulan itu Tak mengakibatkan apa-apa Namun, melihat ketenangan Maiso Jenar Ki Asum Gede pun menjadi agak tenang pula Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu Adalah bahwa mereka tidak menyadari Kalau pukulan Maiso Jenar itu Hanya mempergunakan sebagian kecil dari seluruh kekuatannya Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu Maiso Jenar dapat mengukur Bahwa kalau ia mempergunakan 3 per 4 saja dari kekuatannya Dada Watu Gunung itu sudah pasti akan rontok Ketika suara tertawa dari Watu Gunung semakin menurun Para penonton pun menjadi semakin gelisah Sebab demikian Suara itu berhenti Demikian Watu Gunung akan menyerang dengan dahsyat Tanpa menghiraukan hantaman lawan Dan biasanya pada waktu yang singkat Ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu Dan membenturkan kepalanya di pohon sawo Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu Tiba-tiba Maiso Jenar mendapat kesan yang aneh Dari suara tertawa itu Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa Yang sangat memalukan dan hampir-hampir Menjatuhkan namanya Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu Ketika ia masih menjabat sebagai perwira Pasukan pengawal raja Pada saat demak sedang membentuk dirinya Dan memperkokoh kedudukannya Dimana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya Maka di daerah pantai selatan Berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti Dari golongan hitam Yang ingin mempergunakan kesempatan Untuk kepentingan diri sendiri Serta golongannya Gerombolan ini diketuai oleh seorang yang sakti Dan berkekuatan luar biasa Yang menamakan dirinya Lawo Iju Sehingga gerombolan itu pun kemudian lasin Disebut gerombolan Lawo Iju Pada masa jayanya Lawo Iju mempunyai daerah pengaruh yang luas Di daerah selatan Sepanjang pantai Sampai ke daerah Baglen dan Banyumas Menurut kabar Gerombolan ini bersarang di hutan mentau Demikian merasa dirinya begitu kuat Sampai Lawo Iju sendiri Beserta beberapa orang kepercayaannya Berani melakukan pengacauan Di ibu kota kerajaan Demak Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan Namun Lawo Iju tak pernah bisa dijumpai Kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya Yang kadang-kadang tak mengenal perikemanusiaan Dan tanda-tanda pengenal yang sengaja ditinggalkan Yaitu secarik kain yang bergambar seekor kelelawar Berwarna hijau dan berkepala serigala Diikatkan pada sebilah pisau yang agak panjang Bahkan kekurang acaranya memuncak lagi Dengan usahanya memasuki kamar perbendaraan istana Dimana disimpan harta kekayaan istana Beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas Berlian dan permata-permata lainnya Adalah suatu aib yang tercoret di muka para pengawal istana Kalau pada saat itu tak seorang pun Yang mengetahui bahwa lima orang kerombolan Lawo Iju Yang dipimpin oleh Lawo Iju sendiri Sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam Untunglah bahwa pada saat-saat dimana Kerombolan Lawo Iju sedang mengganas Pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya Untuk menghadapi segala kemungkinan Sehingga tiap malam Tidak hanya para prajurit yang bertugas ronda keliling Tetapi juga para perwira Malam itu adalah malam dimana Maisot Jenar Sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja Serta istana seisinya Dan justru pada malam itu pulalah Kerombolan Lawo Iju bertindak Pada malam itu kira-kira hampir tengah malam Maisot Jenar di ruang penjagaannya Merasakan angin aneh Bertiup perlahan-lahan Begitu nyamannya Sampai para prajurit Merasa kantuk dengan tiba-tiba Dan bahkan menjadi tak kuat lagi menahan matanya Maisot Jenar sendiri Merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu Tetapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman Begitu merasakan suatu ketidakwajaran Hatinya menjadi curiga Meskipun demikian Ia tidak segera bertindak Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinya Untuk melawan akibat angin yang aneh itu Sehingga lambat laun Ia berhasil mengatasinya Kemudian Ia sendiri pun berpura-pura Merebahkan diri Di samping seorang perwira bawahannya Yang sudah hampir tak kuat lagi Menahan kantuknya Tetapi Begitu Maisot Jenar berbaring Lalu berbisiklah Ia perlahan-lahan sekali Kepada Perwira bawahannya itu Adi Gajah Alit Rupa-rupanya Dirimu telah terkena sirup Sadarlah Dan cobalah melawan Mendengar bisikan Maisot Jenar ini Gajah Alit menjadi seperti tersadar Dari kantuknya Cepat-cepat ia pun memusatkan Seluruh kekuatan Batinya Dan dengan sekuat tenaga Ia melawannya Akhirnya Ia pun sedikit demi sedikit Berhasil menguasai dirinya kembali Ketika Maisot Jenar melihat bahwa Gajah Alit Ia telah dapat menguasai dirinya Kembali Ia berkata Adi Gajah Alit Rupa-rupanya Ada sesuatu yang tidak wajar Di dalam istana ini Aku kira Sebagian besar penjaga Sudah terlibat dalam cengkeraman sirup itu Tetapi Baiklah kita tidak usah ribut Marilah kita berdua Berusaha untuk menguasai keadaan Lalu Apa yang harus Aku lakukan Kakang Ronggo Tohjoyo Tanya Gajah Alit Dengan berpura-pura tidur Mereka tentu tidak mengira Kalau kita tengah mengadakan penyelidikan Marilah kita berpencar Lewat pintu belakang dari ruangan ini Kau pergi ke utara Dan aku ke selatan Kalau salah satu di antara kita Melihat yang mencurigakan Dan kiranya kita masing-masing seorang diri Tak mampu mengatasi Sebaiknya kita memberi tanda Dengan sebuah suitan Baiklah Kakang Ronggo Jawab Gajah Alit Dan setelah beberapa saat Tak terjadi apa-apa Perlahan-lahan dan berhati-hati sekali Mereka berdua menyelinap Pintu belakang ruang jaga Dengan tidak membangunkan Seorang pun Agar orang yang bermaksud jahat itu Sama sekali tak menduga Bahwa di antara sekian banyak penjaga itu Ada yang terluput dari sirupnya Dengan berlindung pada bayang-bayang Dan batang-batang tanaman Mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu Dengan seksama Gajah Alit ke utara Sedangkan Maiso Jenar Atau Ronggo Tokjoyo Ke selatan Beberapa lama mereka tak menemukan Tanda apa-apa Malahan halaman dalam istana itu Rasanya jauh lebih sepi dari biasanya Tapi Maiso Jenar dan Gajah Alit Adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman Dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa Maiso Jenar Yang meskipun pada waktu itu Belum melihat adanya sesuatu Yang mencurigakan Tetapi ia sudah mendapat dirasat Bahwa ia telah berdekatan Dengan apa yang dicarinya Itulah sebabnya Ia segera diam menenangkan diri Di belakang sebuah tanaman Yang agak rimbun Dibusatkannya segala perhatiannya Ke suasana sekelilingnya Angin aneh yang ternyata adalah Mengalirnya kekuatan sirup Dari seorang Yang cukup kuat ilmu kebatinannya Masih saja bertiup Bahkan daya sirup itu demikian kuatnya Sehingga baik Maiso Jenar Maupun Gajah Alit Harus tetap menyediakan Sebagian perhatiannya Untuk tetap melawan pengaruhnya Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu Maiso Jenar sedikit banyak dapat menjajaki Sampai dimana kehebatan orang yang memasangnya Dengan demikian Maiso Jenar harus betul-betul waspada Sebab ia tahu Betul bahwa orang yang memasang sirup itu Tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi Dari tempat persembunyianya Maiso Jenar dapat melihat Bahwa tiga orang yang bertugas jaga Di sudut dinding halaman itu Telah tertidur semuanya Tombaknya disandarkan pada dinding halaman Dan mereka bertiga Begitu saja menggeletak tidur di atas rumput Maka setelah agak lama Maiso Jenar menanti Datanglah saat yang menyebabkan Denyut jantung Maiso Jenar bertambah cepat Karena pendengarannya yang sangat tajam itulah Maka ia mendengar Suasana bersedesir di atas Atap balai perbendaraan istana Ketika dengan matanya yang setajam Teringatnya itu pula Ia mengamata-amati Arah suara itu Darahnya jadi tersirap Dilihatnya samar-samar bayangan Yang berkerudung Hampir seluruh tubuhnya Berjalan mengendap-endap Tiba-tiba bayangan itu berhenti Hanya beberapa depa saja di atasnya Maiso Jenar segera mengatur Jalan nafasnya Supaya tidak didengar oleh bayangan itu Dan memang rupa-rupanya Bayangan itu sama sekali tidak mengerti Kalau di bawahnya bersembunyi seseorang Bayangan itu kemudian berdiri Dan terdengarlah suatu suitan nyaring Setelah itu ia berdiri tegak Sambil memandang ke arah sudut pagar halaman Tiba-tiba muncurlah berturut-turut Hampir seperti seekor berarti Yang terbang dan hinggap di atas dinding pagar Yang tingginya satu setengah kali tinggi orang Dan kemudian terdengarlah tawa itu Bayangan di atas balai perbendaraan itu Mendengarkan suara tertawa Yang walaupun tidak keras Tetapi memancarkan suatu pengaruh Yang luar biasa Sehingga seseorang yang mendengarnya Hatinya menjadi begitu pedih Seperti mendengar rintihan hantu kubur Bukan itu saja Keempat bayangan yang muncul kemudian itu Memperdengarkan suara tertawa yang sama Sehingga terpaksa Maisojenar harus segera dengan kekuatan batinya Menutupi lubang-lubang pendengaran hatinya Untuk tidak menerima pengaruh jahat dari suara itu Kemudian keempat orang itu meloncat dengan gaya Seperti seekor burung turun ke halaman Seperti terapung di udara Mereka berlari ke arah bayangan di atas atap itu Sementara itu dari arah lain Maisojenar melihat bayangan seorang yang pendek bulat Berlari seperti batu berguling-guling Masuk jurang begitu cepatnya Ke arah empat bayangan itu Belum lagi Maisojenar berbuat sesuatu Bayangan itu sudah langsung menyerang Hati Maisojenar berdebar bertambah cepat Bayangan yang gemuk pendek dan menggelinding cepat sekali tadi Sudah pasti adalah gajah alit Rupanya ketika gajah alit mendengar Suitan bayangan di atas atap itu Ia mengira kalau Maisojenar lah yang memberi tanda kepadanya Untuk membantunya Maka ketika ia dengan hati-hati sekali Pergi ke arah suara itu Ia mendengar suara tertawa bersahut-sahutan Dan ia melihat keempat bayangan itu Seperti terbang mengarah ke balai perbendaharaan Maka dengan tidak banyak pertimbangan lagi Ia langsung menyerang keempat bayangan itu Keempat bayangan itu rupa-rupanya sama sekali Tidak menduga kalau ia akan mendapat serangan demikian hebatnya Sehingga dalam beberapa saat Rupa-rupanya gajah alit telah berhasil melukai satu di antaranya Tetapi ketiga yang lain menjadi sangat marah Dan segeralah terjadi pertempuran yang hebat sekali Terima kasih telah menonton!